Presiden Jokowi Dodo, saudara, memberi pesan khusus pada menterinya saat memimpin rapat kabinet hari ini di istana. Jokowi ingatkan, jangan sampai persaingan politik menghambat program pemerintah. Kepada jajarannya, Presiden Jokowi Dodo mewanti-wanti soal adanya prediksi perlambatan ekonomi global di paru kedua tahun 2023. Jokowi minta para menteri dan kepala lembaga untuk fokus dan waspada akan potensi krisis, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional. Ia juga menekankan agar persaingan politik tidak menghambat jalannya program pemerintah. Untuk itu saya ingin menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, fokus dan waspada akan potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah menjadi terhambat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga memberi pernyataan Presiden Jokowi soal persaingan politik jangan hambat program pemerintah. Terkait imbauan Presiden Jokowi, KSP akan memonitor dan evaluasi terbaru dengan sejumlah personil menteri yang maju pilek ataupun pilpres. Saya sampaikan bahwa KSP akan terus mengikuti situasi dan kondisi agar selalu aware atas efektivitas pemerintahan ini. Dan kita mengikuti terus perkembangannya. Nanti karena para menteri ada yang akan menjadi caleg dan seterusnya, maka kita akan ikuti. Karena tugas KSP adalah diantara monitor dan evaluasi. Sejauh mana efektivitas itu, kalau tidak efektif harus bagaimana solusinya dan seterusnya. Oh bukan, belum ada yang mengganggu. Presiden hanya mengingatkan, memberikan penekanan bahwa dalam situasi apapun, bahwa tugas-tugas untuk pelayanan publik menjadi prioritas bagi siapapun. Bukan berarti selama ini tidak, bukan. Tapi itu sebuah penekanan yang clear dari Presiden.